Ya pemirsa pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang menyita perhatian publik di lokasi inilah diduga sejumlah supporter terluka dan meninggal dunia akibat berdesakan untuk keluar stadion dampak tembakan gas air mata di dalam. Seperti apa kondisinya saat ini dan berikut liputan reporter kami Nur Ramadan dari Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Saudara inilah pintu 13 Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur. Tempat ini adalah tempat yang paling banyak jatuh korban jiwa saat peristiwa yang mengakibatkan seratus lebih aremania meninggal dunia. Dalam kesaksian perban selamat dan video-video yang beredar di sosial media, kita bisa menyaksikan bagaimana situasi yang memilukan terjadi saat peristiwa terjadi. Ratusan orang tidak bisa keluar dari pintu ini. Mereka terjebak dalam posisi pintu terkunci dan ditinggalkan oleh petugas yang seharusnya menjaga pintu keluar ini. Ratusan aremania tidak bisa berbuat banyak. Mereka mempertahankan nyawa masing-masing. Mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan sisa tenaga, dengan sisa nafas yang sudah bercampur dengan asap gas air mata. Kita juga bisa melihat tembok di samping pintu keluar ini dalam posisi jebol karena memang dijebol oleh aremania sebagai satu-satunya pintu keluar untuk menyambatkan diri. Setiap hari G13 ini selalu dikunjungi oleh aremania yang datang untuk menyampaikan tuka cita, untuk berdoa. Mendoakan rekan sahabat dan keluarga mereka yang meninggal akibat kelalaian manusia. Buramadan melaporkan dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.